Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan update terkait jumlah korban gempa Cianjur per Rabu 23 November 2022. Jumlah korban meninggal akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 271 orang. Maksud kami penambahan terjadi setelah tim penyelamat menemukan tiga jenazah yang tertimbun material. Sementara itu masih ada 40 orang yang dilaporkan hilang dan dalam proses pencarian. Data tersebut disampaikan Kepala BPNB Legend TNI Suharyanto saat melakukan konferensi pers pada Rabu 23 November sore. Menurut Suharyanto, pihaknya bersama BPBD TNI Polri dan para relawan terus melakukan pencarian para korban di Kecamatan Jukenang. Dari hasil pencarian ditemukan empat orang yang tertimbun material bangunan. Tiga di antaranya meninggal dunia, sementara seorang anak laki-laki yang diketahui bernama Aska, enam tahun, masih bertahan hidup. Suharyanto mengatakan Aska ditemukan di sebelah neneknya yang telah meninggal dunia. Penemuan tiga jenazah tersebut membuat data sementara korban meninggal menjadi 270 orang per Rabu malam. Namun demikian, Suharyanto mengatakan BNPB masih akan berkoordinasi dengan puskesmas maupun rumah sakit di Cianjur terkait data tersebut. Pasalnya, ia belum bisa memastikan apakah ada jenazah yang sudah dimakamkan, namun datanya belum tercatat. Kemudian terkait korban hilang, Suharyanto menyebut 39 orang, berasal dari desa Jukenang dan satu lainnya dari desa Warung Gondang. Sementara itu, korban luka juga bertambah menjadi 2.043 orang. BNPB mencatat, gempa bumi yang mengguncang Cianjur mengakibatkan 56.320 rumah rusak. Kondisi ini membuat 61.908 warga harus mengungsi ke tempat yang aman. Fasilitas umum yang turut terdampak antara lain 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, 3 fasilitas kesehatan, dan 13 gedung perkantoran. Suharyanto memastikan data tersebut akan terus diverifikasi. Selain mendapat dukungan logistik penanganan bencana gempa Cianjur, juga mendapatkan dukungan personil dari berbagai pihak. Hari ini tadi dilaksanakan pencarian dan evakuasi gabungan dari SAR, BNPB, BBBD, TNI, Polri, Rerawan. Kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil ya, ke semua 6.000 personil. Ini menemukan empat, tiga meninggal dunia, di Cugenang ini, satu selamat, atas nama Azka, laki-laki umur 6 tahun. Ditemukan di sebelah neneknya yang neneknya sudah meninggal dunia. Kemudian yang hilang, tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, babinsa, babinkam tipmas, dan ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini, yang terdata sampai sore ini, 40 orang yang masih hilang. 39 di Cugenang, satu di Warung Kondang. Nah, nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 yang meninggal dunia ini, sebelum nanti ditanya oleh rekan-rekan media, ini kami akan telusuri. Apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga, ini ada tambahan atau tidak? Kami belum bisa memastikan yang di... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!